Kisah pegawai bank memilih resain untuk memulai bisnis jualan bakso hingga akhirnya berhasil membeli rumah idaman, mobil hingga liburan. Melansir TribunStyle.com, mantan pegawai bank tersebut diketahui bernama Margaretha Cindiana. Ia menceritakan kisah suksesnya di akun Instagram at Margaretha Cindiana. Kesuksesan Margaretha Cindiana itu pun membuat kagum banyak orang. Awalnya Margaretha Cindiana merupakan seorang pegawai bank. Saat ini Margaretha Cindiana memilih banting setir menjadi tukang bakso. Lewat postingan Instagram, Margaretha Cindiana membagikan kisahnya banting setir dari pegawai bank jadi tukang bakso. Dalam unggahan tersebut, dia mengunggah fotonya saat masih jadi pegawai bank. Setelah itu ia memperlihatkan menu bakso jualannya serta warungnya yang ramai pengunjung. Warung bakso Margaretha bahkan pernah diulas oleh seorang food vlogger. Sudah benar jadi pegawai bank, malah resign jadi tukang bakso, tulis keterangan video. Kini warung bakso Margaretha Cindiana telah memiliki banyak karyawan. Berkat bisnisnya tersebut, Margaretha Cindiana makin sukses. Pasalnya ia jadi bisa membeli mobil, liburan, dan punya rumah idaman. Margaretha Cindiana mengaku nekat resign demi bisa menjalankan bisnis jualan bakso. Ia juga nekat meninggalkan ijasa asli sarjananya di bank tempatnya bekerja. Dari zaman masih sekolah punya cita-cita jadi pegawai bank. Udah lulus kuliah, cari kerja, terkabul cita-cita kerja di bank. Namanya manusia, kapanpun bisa berubah. Nekat resign demi fokus sama Edwarunguncal, ku sayang. Puji Tuhan, ternyata resign dan ninggalin ijasa asli yang masih ditahan sampai sekarang gak sia-sia wehehe. Perjalanan masih panjang, masih banyak mimpi yang belum dicapai, tulisnya. Video tersebut sontak viral dan mengundang berbagai macam komentar netizen. Kalau bisa jadi bos kenapa harus jadi pegawai? Tulis akun Instagram at isensri25. Omset sehari besar cuy kalau ramai? Kalah gaji pegawai bank satu bulan? Tulis akun at kristo.sianipar. Akun at otak cuan Indonesia lalu mengunggah ulang kisah Margaretha Cindiana ini. Di kolom komentar, Margaretha Cindiana menceritakan awal mula dirinya resign. Untuk modal awal aku gak besar karena aku nego pembayaran per tiga bulan untuk sewa tempat. Dan dulu aku cuma sewa satu lapak yang hanya bisa diisi enam meja. Ungkap Margaretha Cindiana di kolom komentar. Margaretha Cindiana mengaku masih bekerja di bank ketika awal berjualan bakso. Baru setelah usahanya berjalan enam bulan, akhirnya ia mantap untuk resign. Awal penjualan kami juga gak langsung ramai, paling banyak per hari hanya terjual 30 porsi. Aku resign juga setelah enam bulan usaha ini berjalan dan aku merasa usaha ini malah gak berkembang. Jadi aku putuskan resign supaya aku bisa fokus untuk bantu suami aku. Semua ada prosesnya, gak ada yang gak mungkin kalau kita mau berusaha dan pantang menyerah, jelas Margaretha Cindiana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!